Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger jadi hari ini saya ketika login ke channel saya setelah mas blogger jadi ada keluar peringatan tindakan diperlukan setuju persyaratan baru untuk tetap mengikuti program partner YouTube dan mulai meraih pendapatan iklan source jadi 2023 ini channel kita yang sudah di monet kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan itu dari YouTube short man jadi kita harus setuju dulu Nah saya cek di YouTube itu ada yang sudah mendapatkan dan ada yang belum Nah untuk teman-teman yang sudah di monet dan sudah mendapatkannya ya silakan kita isi aja teman jadi biar kita supaya mendapatkan penghasilan dari YouTube short jadi tindakan setuju Nah jadi kita akan kesini kita akan dipilih tinjau baru kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi ini nanti silakan teman-teman yang menyempatkan waktu dibaca semua ilman jangan sampai nanti teman-teman melakukan apa yang dilarang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di YouTube short kalau saya sih setuju saja karena isinya juga sama kemudian setelah langkah satu setujui kita tinjau lagi ini yang kedua untuk modul monetisasi kemudian pendapatan iklan dan kalau misalnya sudah pas silakan kita centang lagi dan klik setuju teman kemudian kita klik kirim tinjau persyaratan yang diperbarui Nah sekarang anda dapat mengaktifkan monetisasi fit short untuk memperoleh penghasilan dari iklan dan YouTube premium mulai 1 Februari Nah kalau misalnya kita sudah aktifkan baru nanti ketika kita sudah mendapatkan penghasilan maka mulai sejak 21 Februari itu kita akan bisa dari video-video short kita mendapatkan penghasilan kita tentu saja aktifkan aja ya teman-teman disini akan muncul dibawa di menu monetisasi ada nama iklan klik kita aktifkan saja biar langsung saya dapat kemudian kita centang kemudian kita klik setuju ya kan lumayan nih teman-teman penghasilannya itu akan dimulai dari sejak kita mengaktifkan mah YouTube shortnya kalau misalnya sebelum tanggal 1 Februari mungkin akan mulai berlaku dari sejak setelah kita mengaktifkannya teman-teman kalau teman-teman belum mengaktifkan yang sekarang ya mungkin bukan tanggal 1 Februari yang mulai mungkin di bulan Maret ataupun di bulan yang lain jadi kalau oleh karena itu bagi teman-teman ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube short kita harus mengaktifkan dulu yang ini pelajari lebih lanjut kita coba cek dulu ya teman-teman ini kebijakan yang perlu kita ketahui apa Rihal kebijakan monetisasi YouTube source ah di sini ada yang dinamakan kebijakan monetisasi kebijakan konten berulang pedoman komunitas pesawatan layanan dan hak cipta kebijakan program Google Adsense nah ini kita harus baca semua peraturannya jangan sampai nanti malah dengan adanya YouTube short kita malah melanggar dan nanti bisa di dismonet atau kita tinggal nggak bisa lagi tidak penghasilan dari YouTube jadi ya teman-teman biar nggak mendapat peringatan dari YouTube ya silahkan nanti teman-teman baca semua ini link-link ini nah untuk pembagiannya ini persial YouTube short kemudian konten yang sesuai untuk iklan penanyangannya ini penanyangan short yang tidak menuhi syarat nah boleh juga nih kita baca dulu teman contoh penayangan short yang tidak menuhi syarat yaitu pertama video short yang tidak original seperti klip dari film atau cara TV tanpa editan upload ulang konten kurator lain dari YouTube atau platform lain atau kompilasi tahu menambahkan konten original maksudnya begini teman kalau misalnya teman-teman membuat video short dari film ataupun dari video YouTube lain atau dari sosial media yang lain kita tuh paling gak harus harus munculkan temuka kita di video tersebut kita enggak upload barbar-bar-bar itu maksudnya kita upload dari tiktok kemudian kita upload langsung tanpa ada editan di YouTube itu enggak boleh mana itu yang dibilang penanyangan short yang tidak menuhi syarat kemudian yang kedua penanyangan video short buatan atau palsu misalnya dari bot scroll atau klik otomatis nah ini itu juga enggak boleh jadi kalau kita mulai biasanya dapat views dengan cara menggunakan VPN yaitu dengan mengklik sendiri channel YouTube kita itu juga enggak boleh atau penambah views atau software penambah subscriber itu juga enggak boleh mana kalau ketahuan nanti ya itu tadi dismonetisasi kita bakal di matikan kemudian atau tidak dapat lagi dimonet kemudian yang ketiga penanyangan video short yang tidak sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan nah ini juga perlu di silahkan nanti teman-teman langsung cek aja nanti link ini syaratan ini saya akan cantumkan di deskripsi nanti cek aja kalau teman-teman mau lihat nih format iklan yang menu syarat untuk pembagian nah format iklannya itu nanti ini bahkan akan muncul di disini di bagian ini video kita kemudian ini tulisan iklan iklan kayak gitu kemudian empat langkah terkait Nah jadi kita akan bisa mendapatkan iklan dari feed short kemudian tampungan dana kreator lalu dari alokasinya dan pembagian keuntungan Nah untuk lebih detailnya ini nanti ini teman-teman bisa cek aja sendiri ya teman-teman kalau saya jelaskan lumayan panjang dan lama nanti nah sebagai contoh ini teman-teman jadi tampungan cara kerjanya nih tampungan kreator jadi misalnya sebagai kreator yang melakukan monetisasi misalkan Anda mengupload video short yang menggunakan satu track musik berikut cara kami menghitung pendapat short Anda di negara bulan ini misalnya ada 100 juta penayangan short di negara A maksudnya youtuber yang ada di Indonesia misalnya ada sampai shortnya itu jumlah penayangannya ada 100 juta Nah semua penayangan ini berasal dari video short ini upload oleh kreator maka monetisasi iklan yang di yang ditayangkan misalnya itu dalam budgetnya itu untuk di video short yang lagu tadi itu misalnya sampai 100 ribu dollar nah 20 pasannya video seks video short ini menggunakan track musik jadi alokasinya jadi sekitar 10 20 ribu dolarnya ini 10 persen ini besarnya kok 20 dolar 20 persen 10 persennya yaitu 10 ribunya itu untuk membayar lisensi musik jadi yang bayar tuh kan kita teman tapi dari iklannya nih langsung dipotong untuk bayar lisensi yang kita pakai kemudian misalnya kita video short kita satu videonya ditonton 101 juta kali nah jika anda mendapatkan alokasi satu persen jumlah yang ada di tampungan dana kreator atau sekitar 900 dollar maksudnya gini ini jadi satu persen dari ini teman-teman satu persen dari sembilan puluh ribu dollar itu kan kalau sepuluh persennya kan sembilan ribu kalau satu persennya sembilan ratus dolar jadi kita dapat di sembilan ratus dolar dan dari sembilan ratus dolar ini nanti baru dibagi dua lagi teman-teman itu 45 persen untuk kita 45 persen untuk YouTube dan sepuluh persennya untuk mempayar reality jadi bukan berarti sembilan ratus dolar ini langsung ke kita ya teman-teman tapi dibagi dua dengan untuk Google atau YouTube nah gitu Hai dan untuk yang lain juga ada peraturan yang lain mungkin salah penggunaan konten pihak ketiga di video short nah ini juga teman-teman wajib juga baca detail dan lain-lainnya ada banyak ya teman-teman semoga dengan ada penjelasan itu nanti bisa menyempatkan diri ya membaca semua peraturan yang ada di sini karena kalau saya jelaskan semua ini nanti bisa panjang videonya Oke kalau gitu itu saja bisa diberikan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati